Luo Lingyu sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Jinglian Meng begitu tidak menyukai Zua Wen. Meskipun Zua Wen hanyalah murid luar Hongu Sengzon, dan statusnya jauh lebih rendah dari mereka, dia tetaplah kenalan lamanya. Jinglian Meng ikut campur dalam urusannya. Dia terlalu usil. Memikirkan hal ini, Luo Lingyu berkata dengan serius, kakak Jing, kakak Dao Wen adalah teman lamaku, dan hubungan kami sangat baik. Aku tidak mungkin tidak menyukainya hanya karena statusnya yang rendah. Dan saya pikir orang-orang tidak boleh melupakan asal-usul mereka. Setelah mengatakan itu, Luo Lingyu mengabaikan Jinglian Meng dan berjalan menuju Zua Wen. Jinglian Meng menatap punggung Luo Lingyu dengan tidak percaya. Sejak dia masuk sekte, Luo Lingyu selalu menghormatinya dan tidak pernah menentangnya. Namun sekarang, Luo Lingyu mengejeknya karena pria ini. Dia benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Jinglian Meng sangat marah. Adik Luo pasti terpesona oleh murid luar ini. Dia berani melawanmu demi dia. Mata Mohong Xuan tampak suram. Dia juga sangat tidak puas dengan ketidakpatuhan Luo Lingyu. Pandangannya ke arah Zua Wen menjadi semakin tidak menyenangkan. Lian Meng, apakah kamu ingin aku memberi orang ini pelajaran? Mohong Xuan bertanya dengan dingin. Wajah Jinglian Meng dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu merepotkan kakak senior. Dia hanya sampah murid luar. Aku bisa dengan mudah memberinya pelajaran. Mo Hong Xuan mengangguk. Kultifasi Jinglian Meng tidak lemah. Dia berada di tahap tengah alam perubahan Yin Yang. Secara alami mudah baginya untuk memberi pelajaran kepada murid luar. Bagaimanapun, Zua Wen hanyalah murid luar. Dia terlalu biasa, jadi penampilannya tidak menarik perhatian siapapun. Bahkan Pei Sanglong dan yang lainnya hanya melirik Zua Wen dengan santai sebelum menarik kembali tatapan mereka. Adik Dao Wen, kamu akhirnya keluar. Saat kamu sedang menyendiri, aku pernah datang menemuimu sekali. Luo Lingyu berjalan mendekati Zua Wen dan berkata dengan mata indahnya yang berbinar. Zua Wen berkata dengan nada meminta maaf, kakak senior Luo, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka Anda akan datang menemui saya. Kalau aku tahu, aku pasti langsung keluar. Luo Lingyu melambaikan tangannya dan terkekeh. Jangan khawatir, ini hanya masalah kecil. Aku pernah bertemu dengan dua wanita yang bersamamu sebelumnya, dan ku dengar mereka berkata bahwa kamu tidak berniat untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Sengson keempat. Luo Lingyu cukup penasaran. Meskipun dia tidak tahu tingkat kultifasi Zua Wen yang sebenarnya, dia seharusnya tidak lemah. Dia seharusnya lebih dari mampu untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri empat Sengson. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, kompetisi semacam itu tidak ada artinya bagiku, jadi aku tidak berencana untuk berpartisipasi. Tepat saat Zua Wen dan Luo Lingyu tengah mengobrol, sebuah suara yang datang tiba-tiba menyelap pembicaraan mereka. Sampah sekte luar sepertimu berani mengatakan bahwa kompetisi bela diri Sengson keempat tidak ada artinya. Kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Ku rasa kau hanya takut dan tidak berani berpartisipasi. Kau hanya mencari alasan yang bermartabat untuk dirimu sendiri. Bukankah itu sedikit menjijikan? Zua Wen menyipitkan matanya dan perlahan menoleh untuk melihat Jing Lian Meng yang muncul di samping Luo Lingyu. Dia tidak membantah, atau lebih tepatnya, dia tidak bermaksud merendahkan dirinya ke level Jing Lian Meng. Kaka senior Luo, saya masih ada urusan, jadi saya permisi dulu. Jika ada waktu di masa mendatang, kita akan saling menghubungi lagi. Zua Wen menangkupkan tangannya ke arah Luo Lingyu dan bersiap pergi. Luo Lingyu pun menganggup cepat. Kemunculan Jing Lian Meng yang tiba-tiba membuatnya merasa aneh. Ia bisa merasakan bahwa Jing Lian Meng sengaja mengincar Zua Wen. Jika dia terus berbicara dengan Zua Wen, itu bukan hal baik, jadi dia setuju untuk membiarkan Zua Wen pergi terlebih dahulu. Namun, Jing Lian Meng jelas tidak ingin membiarkan Zua Wen pergi begitu saja. Tepat saat Zua Wen hendak pergi, Jing Lian Meng menghalangi jalannya. Matanya yang indah menatap Zua Wen dengan angkuh, dan alisnya dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. Aku pernah mendengar Suster Muda Luo menyebutmu sebelumnya. Namamu Dao Wen, dan seperti Suster Muda Luo, kau berasal dari negara Wukang. Aku tidak peduli apa hubungan kalian di masa lalu, tetapi kau harus tahu bahwa kau hanya murid luar yang tidak penting dari Hongwu Seng Son. Dan Junior Sister Luo adalah murid inti dari Blue Phoenix Seng Son kami. Kalian berdua, yang satu ada di langit, dan yang satu lagi ada di tanah. Kalian bahkan tidak berasal dari dunia yang sama. Jadi, sebaiknya kamu tidak menghubungi Junior Sister Luo lagi. Murid luar sepertimu tidak layak menghubungi Junior Sister Luo, apalagi berbicara dengannya. Apakah kamu mengerti? Mata indah Jing Lian Meng dipenuhi dengan kesombongan. Dia menatap Zua Wen dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kata-katanya sangat kejam dan menghina. Zua Wen mengerutkan kening, dan dia menatap dingin ke arah si cantik es di depannya. Dia tampaknya tidak menyinggung gadis ini dari awal hingga akhir. Namun, gadis ini selalu mengincarnya dan bahkan menghinanya sebagai sampah murid luar. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia, Zua Wen, mudah diganggu? Aku tidak butuh kau untuk membicarakan masalahku. Sekarang pergilah, kata Zua Wen perlahan, dan suaranya dipenuhi dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jing Lian Meng benar-benar tercengang. Dia menatap Zua Wen dengan tidak percaya. Murid luar yang rendah hati di depannya ini berani berbicara kepadanya seperti ini. Bukankah dia mencari kematiannya sendiri? Luo Lingyu melihat suasana di antara keduanya begitu tegang, dan bergegas keluar untuk menenangkan suasana. Kakak Jing, Dao Wen adalah temanku. Aku harap kamu bisa menghargaiku dan tidak mengejarnya. Jing Lian Meng mencibir dan berkata, Adik Luo, jangan lindungi sampah ini. Murid luar ini terlalu sombong. Jika kita tidak memberinya pelajaran, bukankah dia akan memanfaatkan kita? Mohong Xuan melangkah keluar dan menghentikan Luo Lingyu. Ia tersenyum dan berkata, Adik Luo, jangan khawatir tentang masalah ini. Biarkan Lian Meng yang mengurusnya. Mata indah Luo Lingyu dipenuhi kecemasan, tetapi aura Mohong Xuan telah menguncinya. Jika dia bertindak gegabu, kemungkinan besar Mohong Xuan akan menyerangnya. Bagaimanapun, Mohong Xuan adalah murid inti nomor satu dari Sekte Suci Feniks Biru. Dia jauh lebih kuat darinya. Jika Mohong Xuan menyerang, tidak mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk membantu Zua Wen. Zua Wen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Jing Lian Meng yang dingin di depannya. Dia berkata, Aku tidak punya permusuhan denganmu, tetapi kamu berulang kali menghalangiku dan bahkan menghinaku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya amarah? Jing Lian Meng terkejut, lalu mencibir lagi dan lagi. Aura tahap tengah transformasi Yin yang meletus dan menghantam Zua Wen seperti gunung. Kau hanya murid luar. Apa hakmu untuk marah padaku? Semut sepertimu seharusnya patuh menerima hukumanku. Merupakan kehormatan bagiku untuk mencari masalah denganmu. Saat Jing Lian Meng berbicara, tangannya yang seperti batu giok tiba-tiba menamparkan P.P. Zua Wen. Matanya penuh dengan penghinaan. Dengan baik. 3.962 Jing Lian Meng benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditampar oleh seorang murid luar biasa. Bagaimana dia bisa menahannya? Kau sedang mencari kematian. Aku akan membunuhmu. Jing Lian Meng menjerit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang membara. Energi indan yang dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan riak energi yang sangat mengerikan. Bunuh aku. Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukan hal itu. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan menamparkan dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, energi indan yang di sekitar tubuh Jing Lian Meng dengan mudah tersebar oleh tamparannya. Tamparan ini dengan kejam mendarat di pipi Jing Lian Meng. Jing Lian Meng memutar beberapa peluru di udara dan memuntahkan setegup darah. Jika diperhatikan dengan seksama, darah itu bercampur dengan beberapa gigi. Celepuk. Jing Lian Meng jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Pipinya merah dan bengkak, dan dia hampir pingsan. Mo Hong Suan, yang awalnya menghalangi Luo Lin Yu, mendengar keributan di belakangnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik. Ketika dia melihat Jing Lian Meng pingsan, pupil matanya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecil. Luo Lin Yu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Jing Lian Meng adalah seorang ahli tahap menengah transformasi Yin Yang, dan kekuatannya jelas tidak lemah. Namun, dia malah pingsan karena dua tamparan Zua Wen. Seberapa kuatkah Zua Wen? Memikirkan hal ini, hati Luo Lin Yu dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Dia ingat bahwa Zua Wen juga sangat kuat, tetapi tidak sampai sejauh ini. Blue Luan Seng Zon dan Hong Wu Seng Zon, yang masih bertukar basa-basi, secara alami tertarik oleh keributan di sisi Zua Wen. Ketika lelaki tua yang dipimpin oleh Blue Luan Seng Zon melihat Jing Lian Meng telah ditampar hingga pingsan oleh Zua Wen, raut wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Pei Sang Long sedikit mengernyit. Ia menatap Zua Wen dan hatinya sedikit bergetar. Ia memiliki kesan tentang pemuda di depannya ini. Ia adalah salah satu murid yang telah berpartisipasi dalam ujian masuk belum lama ini. Akan tetapi, Pei Sang Long tidak menyangka bahwa murid yang pada awalnya tidak begitu dipedulikannya ini, akan dapat dengan mudah melumpuhkan Jing Lian Meng. Pei Sang Long tentu saja tahu tentang Jing Lian Meng. Dia adalah murid inti dari Blue Phoenix Seng Zon. Bakat dan kekuatannya tidak buruk, tetapi dia telah mengalahkan banyak murid inti Hong Wu Seng Zon. Pei Sang Long diam-diam menatap Zua Wen, matanya menunjukkan ekspresi yang sangat tertarik. Tampaknya dia telah salah menilai Zua Wen. Pemuda ini tidak sederhana. Wajah Mo Hong Seng tampak jelek. Dia membantu Jing Lian Meng yang tak sadarkan diri untuk berdiri dan menatap dingin ke arah Zua Wen, sambil berkata, beraninya kau melukai adik perempuanku. Kau hanyalah murid sekte luar, yang memberimu keberanian. Zua Wen sangat marah hingga tertawa. Mo Hong Seng ini benar-benar tidak tahu malu. Jelas Jing Lian Meng yang menyerangnya lebih dulu. Mungkinkah dia hanya akan berdiri di sana dan membiarkan Jing Lian Meng memukulnya tanpa perlawanan? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kalau kau tidak nyahlah, aku akan membunuhmu. Mata Zua Wen dipenuhi dengan niat membunuh. Kedua orang ini telah mempersulitnya berkali-kali. Bahkan patung tanah liat pun akan marah, apalagi dia. Bagus, bagus, bagus. Beraninya kau mengancam akan membunuhku. Kalau begitu jangan salahkan aku karena membunuhmu. Mata Mo Hong Seng dipenuhi dengan niat membunuh, hatinya dipenuhi amarah. Semut di depannya ini berani bertindak gegabuh. Setelah melumpuhkan dao kompanionnya, dia bahkan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak kabur. Apa haknya untuk mengatakan hal seperti itu kepadanya? Mo Hong Suan menyingkirkan Jing Lian Meng dan melayang di udara. Aura mengerikan dari alam dewa setengah langkah langsung meledak dari tubuhnya. Tekanan mengerikan menyebar, menyebabkan atmosfer di sekitarnya menjadi sangat berat. Luo Ling Yu mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Mo Hong Suan benar-benar tidak masuk akal. Tepat saat dia hendak berbicara, Blue Phoenix Seng Zon dan yang lainnya telah tiba di sampingnya. Ling Yu, apa yang terjadi di sini? Mengapa murid luar Hong Wu Seng Zon ini berkonflik denganmu? Tanya lelaki tua dari Blue Phoenix Seng Zon sambil mengerutkan kening. Luo Ling Yu menghela nafas lega dan menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Dia berkata, Penatua Wu, ini tidak ada hubungannya dengan saudara muda Dao Wen. Saudara senior Mo dan saudari senior Jing lah yang sombong. Itulah sebabnya semuanya berakhir seperti ini. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, Ling Yu, apakah kamu masih anggota Blue Phoenix Seng Zon? Tidak peduli apa yang dilakukan Hong Suan dan Lian Meng, mereka tentu punya alasan. Namun, murid luar ini berani menyerang Lian Meng. Ini salahnya. Ketika dia berbicara sampai di sini, lelaki tua itu menatap Pei Sang Long yang bergegas mendekat dan berkata, Penatua Pei, muridmu memukul murid kami, jadi ini masalah antar murid. Aku kira Penatua Pei tidak akan ikut campur, kan? Pei Sang Long sedikit mengernyit. Dia tentu saja mengerti maksud lelaki tua itu. Lelaki tua ini menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam pertempuran antara Mo Hong Suan dan Zua Wen. Harus dikatakan bahwa penghancuran Jing Lian Meng oleh Zua Wen telah memberinya kejutan yang sangat menyenangkan. Akan tetapi, dia tetap tidak berpikir bahwa Zua Wen sebanding dengan Mo Hong Suan. Bagaimanapun, Mo Hong Suan adalah murid nomor satu dari Blue Phoenix Seng Zon. Kultifasinya bahkan telah mencapai tahap transformasi setengah langkah dari Domein Dewa. Apa, Penatua Pei, apakah Anda berencana untuk ikut campur dalam urusan generasi muda? Kata lelaki tua itu dengan dingin. Mata Pei Sang Long berkedip. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Wu, jangan khawatir. Karena ini adalah dendam antara generasi muda, tentu saja aku tidak akan ikut campur. Namun, saya berharap untuk berhenti pada saat yang tepat. Orang tua itu tersenyum tipis, tetapi tidak memberi Pei Sang Long jawaban apapun. Berhenti saat sudah waktunya. Itu hanya mimpi. Jika seseorang memukul murid Blue Phoenix Seng Zon, mereka setidaknya akan membuatnya lumpuh. Akan lebih baik jika mereka dipukuli sampai mati. Aura Mo Hong Suan bagaikan pelangi. Ia menatap Zua Wen dengan arogan dan berkata, An, tangan mana yang kau gunakan untuk memukul Junior Sister Lian Meng? Potong tanganmu sekarang dan mungkin aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Semut. Kita masih belum tahu siapa semut di sini. Zua Wen mencibir. Dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi dengan Mo Hong Suan. Dia melangkah maju dan energi yin dan yang yang mengerikan melonjak keluar seperti tsunami. Suara mendesing. Zua Wen bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Ia melesat menembus udara dan muncul di hadapan Mo Hong Suan. Kau sedang mencari kematian. Mo Hong Suan mencibir. Dia membentuk telapak tangan kanannya dan menghantamkannya ke kepala Zua Wen. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Gelombang energi yin dan yang mengalir keluar. Selain itu, karena dia adalah transformasi setengah langkah dari domen dewa, bentuk embryo dari domen dewa melonjak di sekelilingnya, memengaruhi gerakan Zua Wen. Sayangnya, Zua Wen juga berada di tahap transformasi setengah langkah dari domen dewa. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Mo Hong Suan. Belum lagi Mo Hong Suan, yang berada di tahap transformasi setengah langkah dari domen dewa, bahkan domen dewa dari tahap transformasi sejati dari domen dewa tidak akan mampu memengaruhinya. Kamu, kamu tidak terpengaruh sama sekali. Mo Hong Suan terkejut saat melihat langkah Zua Wen yang tidak tergesa-gesa dan pukulan kanannya yang tidak terhalang. Yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan yang dikeluarkan oleh pukulan Zua Wen terlalu kuat. Begitu kuatnya sampai-sampai membuatnya takut. Seharusnya kaulah yang mati. Tatapan mata Zua Wen dingin dan tanpa ampun. Tinjunya mendarat di telapak tangan kanan Mo Hong Suan. Tinjunya terlalu mengerikan. Ia menghancurkan telapak tangan kanan Mo Hong Suan hingga menjadi bubuk. Tinjunya terus maju, mengubah lengan kanan dan bahu kanan Mo Hong Suan menjadi bubur berdarah. Mo Hong Suan menjerit ngeri dan mundur ke udara. Dia mencengkeram lengan kanannya dan menatap Zua Wen dengan tak percaya. Sayangnya, keterkejutannya tidak berlangsung lama. Zua Wen muncul di atasnya seperti hantu. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menghantam kepala Mo Hong Suan. Po Chi. 3.963. Celepuk. Mayat Mo Hong Suan jatuh dari udara, menimbulkan awan debu. Semua orang dari Sekte Suci King Luan tercengang. Bahkan Pei Sang Long dan yang lainnya dari Sekte Suci Hong Wu tercengang. Tidak seorang pun menyangkam Mo Hong Suan, yang telah mengalahkan semua murid inti Hong Wu Seng Zon, akan terbunuh. Pada akhirnya, dia benar-benar dibunuh oleh seorang murid Sekte Luar tak dikenal dari Sekte Suci Hong Marsial dalam satu gerakan. Ini benar-benar tak masuk akal dan memengaruhi saraf semua orang. Saat Sua Wen membunuh Mo Hong Suan, dia menatap dingin ke arah kerumunan yang tercengang. Mengabaikan keterkejutan mereka, dia berubah menjadi pelangi dan meninggalkan tempat itu. Setelah Sua Wen pergi beberapa saat, orang-orang dari King Luan Seng Zon kembali sadar. Orang tua itu marah dan berkata, Beraninya kau membunuh murid King Luan Seng Zon di hadapanku. Kau mencari kematian. Dengan itu, lelaki tua itu hendak mengejar Sua Wen, tetapi dia dihentikan oleh Pei Sang Long. Pena tua Pei, apa maksudmu dengan ini? Wajah lelaki tua itu tampak muram saat dia menatap Pei Sang Long yang menghalangi jalannya. Mata Pei Sang Long berkedip saat dia berkata dengan suara rendah, Pena tua Wu. Saya pikir pasti ada kesalahpahaman. Jangan khawatir, saya akan perlahan-lahan mencari tahu kebenarannya untuk Anda. Orang tua itu bingung dan jengkel. Dia berkata, Apa yang perlu diketahui? Anak ini membunuh murid inti nomor satu King Luan Seng Zon di depan kita. Kau harus segera menangkapnya dan menyerahkannya kepada King Luan Seng Zon. Wajah Pei Sang Long muram. Dia sudah cukup memberi muka kepada tetua Wu, tetapi sayangnya, tetua Wu tidak memberinya muka apapun. Pena tua Wu, Anda dan saya baru saja melihatnya dengan jelas. Mo Hong Suan dari Sekte Suci King Luan adalah orang pertama yang menyerang murid Sekte Suci Hong Wu. Selain itu, dia menggunakan jurus pembunuh segera setelah menyerang. Murid itu hanya membela diri. Dia tidak sengaja membunuh Mo Hong Suan. Ini bukan salah murid Hong Wu Seng Zon. Sebaliknya, King Luan Seng Zon tidak kenal ampun. Nada bicara Pei Sang Long menjadi sangat keras. Dia tidak memberikan muka sedikitpun kepada tetua Wu. Jika Zuo Wen hanya murid luar biasa, Mo Hong Suan pasti sudah membunuhnya dan Pei Sang Long tidak akan peduli. Namun, Zuo Wen jelas tidak. Dia sangat kuat. Bahkan Mo Hong Suan pun terbunuh dengan mudah olehnya. Dapat dilihat bahwa kekuatan Zuo Wen luar biasa. Pei Sang Long tahu bahwa dengan keikut sertaan Zuo Wen dalam kompetisi bela diri empat Sekte Suci yang akan datang, Sekte Suci Hong Marsial mereka akan mampu mengejutkan dunia. Tidak peduli apapun, Pei Sang Long tidak akan membiarkan tetua Wu memiliki bakat seperti itu. Wajah tetua Wu sedikit berubah. Dia tentu saja mengerti mengapa Pei Sang Long begitu bias terhadap Zuo Wen. Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia berada di wilayah Hong Wu Seng Zon. Jika dia berani membuat keributan di sini dan membuat Pei Sang Long marah, kemungkinan besar dia tidak akan bisa pergi. Huff, Penatua Pei, saya akan mengingat masalah hari ini di hati saya. Selamat tinggal. Tetua Wu tampak sangat muram. Dia mendengus dingin dan pergi bersama murid King Luan Seng Zon. Di tim King Luan Seng Zon, Luo Lingyu yang awalnya khawatir terhadap Zuo Wen, merasa lega saat melihat kata-kata bias Pei Sang Long terhadap Zuo Wen. Pada saat yang sama, dia terkejut dengan kekuatan Zuo Wen. Dia tidak menyangka kekuatan Zuo Wen akan meningkat begitu cepat. Belum lama ini mereka bertemu, dan bahkan Mohong Xuan masih jauh dari menjadi lawan Zuo Wen. Dengan kekuatan junior brother Dao Wen saat ini, aku khawatir dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh si Sen Hong. Luo Lingyu bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat bersemangat. Dia datang ke wilayah utama Li Yuan sendirian dan mengalami kesulitan yang tak terhitung untuk bergabung dengan King Luan Seng Zon. Bukankah itu semua demi kesuksesan? Bukankah itu untuk membalaskan dendam tuannya dan membunuh si Sen Hong? Luo Lingyu perlahan-lahan menjadi tenang. Sebelumnya, dia telah membuat kesepakatan dengan Zuo Wen. Jika Zuo Wen benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh si Sen Hong, dia pasti akan membawanya kembali ke Provinsi Wukang dan ke Sekte Hongwu. Setelah Pei Sang Long diam-diam menyaksikan kepergian tim King Luan Seng Zon, seorang pria parubaya di sampingnya berkata dengan cemas, Penatua, tampaknya tidak ada gunanya menyinggung Penatua Wu dari King Luan Seng Zon hanya karena seorang murid luar. Pei Sang Long tersenyum dan berkata, itu mungkin tidak terjadi. Fakta bahwa dia bisa membunuh Mo Hong Suan dengan mudah menunjukkan bahwa kekuatannya luar biasa. Kebetulan, kompetisi bela diri Seng Zong keempat sudah dekat. Murid luar dan dalam Hongwu Seng Zon kita tidak sehebat King Luan Seng Zon. Apakah menurutmu Hongwu Seng Zon kita akan kalah jika orang ini ikut serta? Mendengar ini, pria parubaya itu membungkuk memberi hormat, mengira Pei Sang Long berpandangan jauh ke depan. Kembalilah dan periksa informasi orang ini, lalu berikan kepada aku. Ketika dia kembali ke sekte, segera promosikan dia menjadi murid dalam dan biarkan dia mewakili Hongwu Seng Zon untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Seng Zon keempat. Setelah Pei Sang Long selesai berbicara, dia kembali ke sekte. Orang-orang lainnya mulai memeriksa informasi Zua Wen. Zua Wen tentu saja tidak tahu bahwa Pei Sang Long telah memperhatikannya dan bahkan berencana untuk membiarkannya berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Seng Zon keempat. Setelah dia meninggalkan pintu masuk Hongwu Seng Zon, dia segera pergi ke gua di luar hutan mantra kata agung. Setelah memasuki gua, dia menyadari bahwa hutan mantra kata agung yang telah dia hancurkan telah muncul kembali. Dia tahu bahwa itu pasti telah diatur ulang oleh San Ling Yun. Dia telah menghancurkan hutan mantra kata agung sebelumnya, jadi hutan mantra kata agung bukanlah halangan baginya. Namun, Zua Wen tidak mencoba menghancurkan hutan mantra kata agung. Setelah menemukan jalan keluar, ia mengambil kesempatan untuk meninggalkan hutan mantra kata agung dan pergi ke lembah di belakang hutan mantra kata agung. Di lembah itu, ada gunung-gunung yang indah dan air yang jernih. Ada pavilion dan teras. Di halaman depan pavilion di tengah lembah, Lolita kecil berbaring dengan nyaman di atas tongkat kayu. Tangannya disilangkan di atas kepalanya dan dia tertidur lelap. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan pergi ke halaman. Ia menyadari bahwa halaman itu berantakan. Ada daun-daun kering dan puing-puing di mana-mana. Dia tidak berencana membangunkan San Lingyun. Sebaliknya, dia mengambil sapu di halaman dan diam-diam menyapu puing-puing di halaman. Dia merapikan barang-barang yang tergeletak di halaman. Dengan kultivasi Zua Wen, dia hanya perlu menggunakan kekuatan ilahinya untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia menggunakan kekuatan ilahinya, dia pasti akan membangunkan San Lingyun. Oleh karena itu, dia memilih untuk melakukannya sendiri. Setelah selesai merapikan halaman, beberapa jam telah berlalu. Zua Wen duduk di halaman. Sambil menunggu San Lingyun bangun, dia diam-diam berlatih seni ucapan spiritual. Selama kurun waktu ini, kemajuannya dalam seni ucapan rohani sangat pesat. Ia telah menguasainya. Terutama ketika dikombinasikan dengan mata ketiga, jangkauan yang dapat ia telusuri telah meningkat pesat. Pada saat ini, tongkat kayu yang melayang di udara itu turun dengan diam-diam. Loli kecil yang berbaring di atasnya perlahan membuka matanya, menguap keras, dan meregangkan tubuhnya. Saya sebenarnya sudah tidur selama 10 hari 10 malam, tidak heran saya merasa sedikit lapar. Aku perlu menyerap sedikit energi untuk mengisi kembali energiku, kata San Lingyun dengan bosan. Ekor tongkat kayu itu menepuk pelan bahu San Lingyun, yang kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, ah, mu, ada apa? Ekor tongkat kayu itu menunjuk ke arah Zua Wen, dan San Lingyun menoleh, dan mata besarnya langsung berbinar. Si bocah nakal ini akhirnya kembali, pantas saja aku merasa halaman ini begitu rapi, ternyata bocah nakal ini yang merapikannya. Guru benar-benar tidak memanjakannya tanpa alasan, dia benar-benar penurut. San Lingyun tersenyum saat dia berjalan menuju Zua Wen, dan bergumam pada dirinya sendiri. Zua Wen tampaknya merasakan sesuatu, dan dia perlahan membuka matanya, dan segera melihat sepasang mata besar sedang menatapnya. Sepasang mata besar itu berada sangat dekat dengannya, dan setelah menyadari bahwa dia telah membuka matanya, mata besar itu dengan cepat mundur, memperlihatkan wajah loli muda. Tuan, Anda akhirnya bangun, kata Zua Wen sambil tersenyum. San Lingyun meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan gaya kuno, Murid, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu pergi ke Gunung Bintang Jatuh? Apa yang kamu dapatkan di sana? Zua Wen tersenyum tipis, lalu mengeluarkan inti bintang dari dunia besar, lalu menyerahkannya kepada San Lingyun. Ini adalah inti bintang, kau mendapatkannya dari Gunung Bintang Jatuh. San Lingyun menerima inti bintang, dan matanya yang besar memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia segera mengenali inti bintang itu. Itu adalah inti bintang. Aku rasa setelah mendapatkan inti bintang ini, guru seharusnya dapat menggunakan seni ucapan jiwa untuk mencari seluruh seratus wilayah agar aku dapat menemukan Moyan Wushang. Kata Zua Wen. San Lingyun melihat ke kiri dan kanan, lalu mendecak lidahnya dengan heran, jika aku menggunakan seni ucapan jiwa untuk mencari di seratus wilayah, aku akan membutuhkan setidaknya sepuluh ribu urat nadi spiritual kekacauan tingkat atas. Namun, inti bintang jauh lebih baik daripada sepuluh ribu urat spiritual kekacauan tingkat atas, maka kemungkinan aku menemukan temanmu akan lebih tinggi. Zua Wen gembira, dia akhirnya dapat menemukan Moyan Wushang. Ketika San Lingyun melihat Zua Wen terburu-buru, dia mengerutkan bibirnya dan sedikit tidak senang. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berkata, jika aku ingin mencari di seratus wilayah luar, aku harus menggunakan seni spiritual bahasa agung. Ini adalah seni terlarang. Aku perlu mempersiapkan diri selama tiga hari. Setelah tiga hari, aku akan menggunakan seni ini. Mendengar ini, Zua Wen mengangguk. Lagi pula, dia sudah menunggu begitu lama. Menunggu tiga hari lagi adalah hal yang mudah. Bagaimana perkembangan kultifasi teknik ucapan rohmu? Tunjukkan pada tuanmu. San Lingyun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah maju mundur di depan Zua Wen. Dia tampak seperti seorang tetua. Hanya saja agak konyol bagi loli kecil seperti itu berpura-pura menjadi orang yang lebih tua. Zua Wen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia tidak menolak. Sebaliknya, dia mulai menggunakan seni ucapan spiritual dan membuka mata surga di antara alisnya. Riak takasat mata menyebar dari mata langitnya, dan dunia berubah warna karenanya. Mata besar San Lingyun dipenuhi dengan keheranan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah berapa lama? Anak ini telah mengolah seni ucapan spiritual hingga mencapai keberhasilan kecil. Ini tidak dapat dipercaya, pemahamannya sedikit menantang surga. Zua Wen menutup mata langitnya dan membukanya lagi. Dia menatap San Lingyun dan berkata, Guru, bagaimana? San Lingyun terbatuk dan berkata, Biasa saja. Seni berbicara spiritual tidak terduga. Bakatmu memang tidak buruk, tetapi kamu tidak boleh sombong karena ini. Kamu harus bekerja keras untuk belajar. Apakah kamu mengerti? Guru benar. Zua Wen mengangguk dengan serius. Ketika San Lingyun melihat Zua Wen begitu serius dan patuh, dia merasa sedikit malu. Pipinya memerah, dan dia terlihat sangat menarik. Selama tiga hari berikutnya, Zua Wen tinggal di lembah. San Lingyun mengajari Zua Wen dari mulut ke mulut dan melalui contoh. Ia membantu Zua Wen memecahkan masalah apapun yang dihadapinya dalam seni ucapan spiritual. Setelah mendapat bimbingan San Lingyun, Zua Wen tiba-tiba tercerahkan. Beberapa hal yang awalnya tidak ia pahami, kini langsung dipahami. Semakin San Lingyun mengajari Zua Wen, semakin terkejut dia. Pemahaman Zua Wen terlalu kuat. Dia tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Zua Wen langsung mengerti apa yang dimaksudnya. Dia bahkan dapat menyimpulkan banyak hal dari satu contoh dan menunjukkan beberapa hal yang tidak terpikirkan olehnya. Tiga hari kemudian, San Lingyun dan Zua Wen tiba di kolam kecil di bawah air terjun di kedalaman lembah. San Lingyun mengeluarkan sajadah dan duduk bersilah di atasnya. Tangan kecilnya memegang hati bintang. Murid, guru akan melakukan seni ucapan rohani. Seni ini tidak boleh diganggu. Kamu harus melindungiku dengan baik. Kata San Lingyun dengan serius. Zua Wen segera menganggu, menandakan dia tidak akan membiarkan apapun mengganggu San Lingyun. San Lingyun tidak berkata apa-apa lagi. Dia memejamkan mata dan mata langit di antara kedua alisnya terbuka. Jantung bintang di tangan San Lingyun melayang sendiri. Gelombang energi murni mengalir ke mata langit di antara kedua alisnya. Pada saat yang sama, tangan San Lingyun membentuk segel yang sangat rumit. Tiba-tiba, cahaya putih menyala keluar dari mata surga San Lingyun dan melesat ke langit. Setelah cahaya putih melesat ke titik tertinggi di langit, cahaya itu mengembun dan berubah terus-menerus. Akhirnya, cahaya itu membentuk bola mata raksasa yang berukuran ribuan kaki. Bola mata itu begitu besar hingga hampir menutupi langit. Pupil hitam di langit itu terus berputar seolah sedang mencari sesuatu. Aura mengerikan keluar dari bola mata. Seluruh Hongwu Sengzon terkejut. Beberapa murid yang lebih lemah tidak dapat menahan aura itu dan berlutut di tanah. Para petinggi Hongwu Sengzon mengangkat kepala mereka dan menatap bola mata besar di langit. Mereka terkejut. Bahkan ada yang berseru, ini adalah seni ucapan spiritual milik Master San. Bagaimana mungkin? Di bagian terdalam sekte suci Hongwu, ada sebuah istana megah. Aura yang luas tiba-tiba meledak dari dalam. Di bagian terdalam istana, seorang pemuda kekar berambut putih tiba-tiba membuka matanya. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Lingyun. Mengapa dia menggunakan seni bicara spiritual? Ini adalah seni terlarang. Ini akan memperpendek umur seseorang. Ini konyol. Pemuda berambut putih itu tiba-tiba berlari keluar dari istana dan berubah menjadi seberkas cahaya. Ia bergegas menuju lembah seni ucapan spiritual di luar Hongwu Sengzon. Pada saat yang sama, bola mata besar di langit itu tiba-tiba tersebar dan berubah menjadi bola mata kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bola mata ini berhamburan ke segala arah. Banyak di antara mereka bahkan melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu dan melompat ke ruang lain untuk mencari. Zuawan juga terkejut dengan gerakan San Lingyun. Dia tidak menyangka seni ucapan spiritual begitu kuat. Aura bola mata besar itu hampir membuatnya ingin memujanya. Tepat saat Zuawan dikejutkan oleh kekuatan seni ucapan spiritual, pemuda berambut putih itu telah mendarat di lembah. Dia mengabaikan halangan seni bicara spiritual dan berjalan memasuki lembah dengan santai. Baru ketika pemuda berambut putih itu datang ke sisi Zuawan, Zuawan merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mundur dan menatap pemuda berambut putih itu. Ini karena dia bahkan tidak menyadari ketika pemuda berambut putih itu muncul. 3965 Siapa kamu? Zuawan menatap pemuda berambut putih di depannya dengan kaget. Sekilas, pemuda berambut putih itu tidak memiliki aura apapun, seolah-olah dia adalah orang biasa tanpa kultifasi apapun. Namun, Zuawan bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin orang ini bisa menjadi orang biasa jika dia bisa muncul di sisinya tanpa bersuara. Pemuda berambut putih itu menatap Zuawan dengan dingin dan berkata, Siapa kamu? Mengapa kamu muncul di lembah Lingyun? Setelah dia selesai berbicara, aura yang luas dan mengerikan melonjak keluar dari tubuh pemuda berambut putih itu. Seolah-olah badai telah melanda, menyebabkan Zuawan mundur tanpa sadar. Zuawan mengerutkan kening dan berkata, San Lingyun adalah guruku. Pemuda berambut putih itu tercengang. Dia menarik kembali auranya yang menakutkan dan berkata dengan tidak percaya, Lingyun telah menerima seorang murid. Mungkinkah Anda telah melewati hutan mantra kata agung? Zuawan menganggup dan tidak berbicara. Latar belakang pemuda berambut putih itu tidak diketahui, dan Zuawan waspada terhadapnya. Meskipun pemuda berambut putih itu menyapa San Lingyun dengan akrab, siapakah yang tahu apakah dia teman atau musuh? Memikirkan hal ini, Zuawan tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri di depan San Lingyun dan menatap pemuda berambut putih itu dengan tidak ramah. Ketika pemuda berambut putih itu melihat ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku ingin menyerang Lingyun, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Melihat Zuawan semakin gugup, pemuda berambut putih itu semakin ingin tertawa. Dia melanjutkan, jangan khawatir, Lingyun adalah kenalan lamaku, aku tidak akan mengganggunya saat dia menggunakan mantra kata agung. Setelah dia selesai berbicara, pemuda berambut putih itu duduk santai di atas batu di sisi kolam dan tampak tenang. Meskipun Zuawan masih berhati-hati, dia yakin pemuda berambut putih itu tidak ada di sini untuk menyerang San Lingyun. Lagi pula, dengan kekuatan pemuda berambut putih itu, jika dia benar-benar ingin menyerang, Zuawan tidak akan mampu menghentikannya. Kecuali Zuawan mengeluarkan harta karun tertinggi seperti segel kaisartai, dia mungkin tidak akan bisa menghentikan pemuda berambut putih itu. Tentu saja, jika pemuda berambut putih itu benar-benar ingin menyerang, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengannya? Pemuda berambut putih itu duduk santai dan mulai mengamati Zuawan. Ia tersenyum dan berkata, dilihat dari pakaianmu, kau seharusnya murid luar Hongu Sengson. Namun, kultifasimu telah mencapai tahap transformasi setengah langkah dari domain dewa. Dengan kultifasi seperti ini, kamu telah lama memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi murid pengadilan dalam. Mata Zuawan berkedip saat dia berkata dengan suara yang dalam, aku baru saja menerobos dan belum sempat mengikuti ujian sekte, jadi aku masih menjadi murid sekte luar. Senior, sepertinya Anda sangat mengenal Hongu Sengson. Bolehkah saya tahu Anda senior yang mana? Zuawan sangat terus terang. Jika orang ini bisa segera bergegas ke hutan mantra ucapan agung, dia pasti berasal dari Hongu Sengson. Dia pasti salah satu anak buah Hongu Sengson. Pemuda berambut putih itu tidak menjawab pertanyaan Zuawan secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya dengan nada serius, seni mantra ucapan agung adalah seni terlarang terkuat milik master ucapan roh. Harga untuk menggunakan seni terlarang ini sangat tinggi. Tahukah kamu mengapa Lingyun tiba-tiba ingin menggunakan seni terlarang ini? Zuawan tercengang. Ia tidak menyangka pemuda berambut putih itu begitu berhati-hati. Ia merenung sejenak dan berkata, bukankah harga untuk menggunakan seni terlarang ini adalah energi dari 10 ribu urat spiritual kekacauan tingkat atas? Apakah ada harga lain yang harus dibayar? Pemuda berambut putih itu mencibir dan berkata, jika memang begitu, maka seni ini tidak bisa disebut seni terlarang. Konsumsi energi untuk seni ini bisa dikatakan sangat besar, tetapi ini baru fondasinya. Harga sebenarnya untuk menggunakan seni ini adalah menghabiskan seluruh umur seseorang. Hanya dengan begitu seni ini dapat digunakan dengan sukses. Terlebih lagi, hal itu mengorbankan 90% umur seseorang. Mendengar ini, Zuawan merasakan gemuruh di benaknya. Dia tidak pernah menyangka bahwa harga untuk menggunakan seni mantra ucapan agung akan begitu tinggi. Bagi para kultifator yang telah berkultifasi hingga ke levelnya, hal terpenting bukanlah harta karun atau harta karun yang menyinggung, tetapi umur mereka sendiri. Meskipun para kultifator yang telah mencapai levelnya memiliki rentang hidup yang sangat panjang, namun itu bukanlah sesuatu yang tak terbatas. Selalu ada akhir. Jika seseorang ingin benar-benar memperoleh umur yang lebih panjang, maka ia harus mencapai tingkat yang lebih tinggi dan kultifasi yang lebih kuat. Dan semua ini membutuhkan waktu. Bagi para pembudidaya, umur panjang adalah harta yang tak ternilai. Tidak ada yang dapat menandinginya. Zuawan tidak menyangka bahwa Sanling Yun rela mengorbankan 90% masa hidupnya untuk menggunakan seni terlarang seperti seni mantra ucapan agung agar dia dapat menemukan Moyan Wushang. Hal ini membuat Zuawan merasa sangat bersalah. Jika dia tahu bahwa seni mantra ucapan agung memiliki harga yang sangat mahal, dia tidak akan pernah membiarkan Sanling Yun menggunakan seni ini. Dengan pemahamannya, hanya butuh beberapa tahun bagi seni mantra ucapan agungnya untuk mencapai pencapaian agung. Pada saat itu, dia akan dapat menggunakan seni mantra ucapan agung untuk menemukan Moyan Wushang. Pemuda berambut putih itu diam-diam mengamati Zuawan. Melihat ekspresi yang tidak pasti dari Zuawan, dia berkata dengan dingin, Aku sudah lama mengenal Ling Yun. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Aku tahu bahwa dia tidak akan menggunakan seni terlarang seperti itu dengan sembarangan. Kecuali jika itu adalah seseorang yang penting baginya, dia tidak akan berkorban sebanyak itu. Katakan yang sebenarnya. Apakah dia menggunakan seni mantra ucapan agung untukmu? Pemuda berambut putih itu menatap dingin ke arah Zuawan dan bertanya dengan nada tidak bersahabat. Zuawan terdiam sejenak. Akhirnya, dia menganggup dan berkata, Guru tidak memberitahu saya bahwa seni mantra ucapan agung memiliki harga seperti itu. Jika saya tahu, saya tidak akan bisa menyingkirkan seni terlarang guru. Wah! Begitu Zuowengang selesai berbicara, aura mengerikan dengan niat membunuh yang membara tiba-tiba menyerangnya. Zuawan terkejut dan terkena aura tersebut. Sambil mengerang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang mundur dan menghantam dinding batu di belakangnya. Seluruh tubuhnya tertanam di dalamnya. Itu memang kau, dasar brengsek. Apa kau ingin membunuh Ling Yun? Pemuda berambut putih itu memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia menatap dingin ke arah Zuawan dan nadanya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Engah! Zuawan memuntahkan setegup darah dan berjuang untuk turun dari dinding batu. Wajahnya pucat saat dia menatap dingin ke arah pemuda berambut putih itu. Pemuda berambut putih itu tidak menyerang lagi. Di matanya yang marah, ada sedikit kesedihan. Apakah kau tahu bahwa Ling Yun tidak punya banyak waktu hidup lagi? Dia mungkin akan mati jika menggunakan seni mantra ucapan agung lagi. Ekspresi pemuda berambut putih itu menjadi lebih serius. Bahunya sedikit gemetar dan air mata mengalir dari sudut matanya. Zuawan menatap pemuda berambut putih yang menangis dalam diam. Kemarahan di hatinya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh kebingungan. Apa maksud pemuda berambut putih itu? Mengapa dia mengatakan kalau Ling Yun tidak punya banyak umur lagi? Keduanya berdiri saling berhadapan dan terdiam lama. Tiba-tiba, Ling Yun yang sedang duduk bersila di tepi kolam, mengerang dan memuntahkan setegup darah. Wajahnya semakin pucat. Di langit, banyak mata kecil berkumpul dan menyerbu ke gelabela San Ling Yun. Celepuk. Ling Yun jatuh ke tanah dan terbatuk terus-menerus. 3.966 Pada saat ini, San Ling Yun perlahan membuka matanya. Meskipun dia sangat lemah, dia masih bahagia dan berkata, Murid, aku menemukannya. Aku menemukan gadis yang kamu cari. Eh, Gui Jing, mengapa kamu ada di sini? Pemuda berambut putih itu menatap San Ling Yun dengan kasihan dan mendesah. Ling Yun, bukankah kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan pernah menggunakan seni roh ucapan agung lagi. Mengapa anda masih menggunakan teknik terlarang seperti itu? Tidakkah kamu tahu kondisi dirimu sendiri? San Ling Yun melengkungkan bibirnya dan berkata lemah, Gui Jing, kamu menyebalkan sekali. Kamu selalu sibuk. Saya akhirnya menerima seorang murid. Bagaimana saya bisa menolak bantuan murid saya? Baiklah, biarkan aku pergi. Aku masih harus memberitahu muridku informasi tentang orang yang dicarinya. Sambil berbicara, San Ling Yun berusaha melepaskan diri dari pemuda berambut putih itu dan berjalan menuju Zhu Wen. Pemuda berambut putih itu mendesah dalam hatinya dan tidak menghentikan San Ling Yun. San Ling Yun berjalan ke arah Zhu Wen dengan susah payah dan melambaikan tangan padanya. Dia memperlihatkan senyum kemenangan dan berkata, Murid, bagaimana? Tuanmu hebat, kan? Aku menemukan orang yang kamu cari. Zhu Wen perlahan berjongkok dan menatap loli di depannya dengan serius. Dia melihat wajah San Ling Yun sangat pucat dan tubuh kecilnya masih gemetar. Seolah-olah dia akan tertiup angin kapan saja. Dia tahu bahwa pemuda berambut putih itu tidak berbohong. San Ling Yun memang telah membayar harga yang mahal untuk menggunakan seni roh ucapan agung. Kalau tidak, dia tidak akan begitu lemah. Mengapa? Aku telah membantumu menemukan kekasih kecilmu. Apakah kamu tidak bahagia? San Ling Yun menatap wajah serius Zhu Wen dan tak dapat menahan diri untuk tidak berkacak pinggang dan menunjukkan ketidaksenangannya. Namun, dia terlalu lemah. Saat dia meletakkan tangannya di pinggang, dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Zhu Wen mengulurkan tangannya dan memegangnya. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Guru, saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda harus membayar harga yang sangat mahal untuk menggunakan seni roh ucapan agung. Jika saya tahu, saya tidak akan membiarkan Anda menggunakan teknik terlarang ini. San Ling Yun tertegun. Ia lalu tersenyum dan berkata, Kupikir itu masalah serius. Ternyata itu hanya masalah kecil. Jangan dengarkan Gui Jing. Aku baik-baik saja. Seni roh ucapan hebat ini tidak seserius yang dia kira. Selagi dia berbicara, San Ling Yun mengulurkan tangan kanannya yang kecil dan menempelkan telapak tangannya di dahi Zhu Wen. Murid, aku baru saja menggunakan mantra jiwa bahasa agung untuk memeriksa dan menemukan perkiraan lokasi Moyan dari Wushang. Meskipun tidak terlalu akurat, setidaknya aku telah menemukan suatu area. Saya akan memberikan informasi ini kepada Anda sekarang. Tepat saat San Ling Yun selesai berbicara, Zhu Wen merasakan aliran informasi mengalir dari telapak tangan San Ling Yun ke ruang di antara alisnya, muncul dalam ingatannya. Informasi ini menunjukkan perkiraan lokasi Moyan dari Wushang. Namun, Zhu Wen sama sekali tidak senang karena informasi ini diperoleh melalui pengorbanan San Ling Yun seumur hidupnya. Hal ini membuat hati Zhu Wen terasa berat. Murid, mengapa kamu tidak bahagia sama sekali? Aku sudah bersusah payah untuk mendapatkannya kembali untukmu. San Ling Yun cemberut ketika melihat ekspresi serius Zhu Wen. Zhu Wen memaksakan senyum, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saya sangat lelah. Murid, perhatikan baik-baik informasinya. Guru hanya dapat membantu Anda sampai titik ini. Aku sangat lelah. San Ling Yun menguap keras, lalu tertidur di pelukan Zhu Wen. Zhu Wen menggendong San Ling Yun dan berjalan ke pavilion. Dia dengan lembut membaringkannya di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Setelah itu, Zhu Wen berbalik untuk melihat pemuda berambut putih yang muncul di pintu dan berkata, Senior, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang guru? Tatapan mata pemuda berambut putih itu rumit. Ia berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, Keluarlah bersamaku. Karena kamu satu-satunya muridnya, kamu pasti tahu sebagian dari masa lalunya. Mereka berdua meninggalkan pavilion dan duduk di kursi rotan di halaman. Pemuda berambut putih itu terdiam lama, lalu perlahan mulai bercerita kepada Shen Ying tentang masa lalu San Ling Yun. Dari penuturan pemuda berambut putih itu, Zhu Wen akhirnya mengetahui bahwa pemuda berambut putih di depannya adalah pemimpin Sekte Hongu Sengzon, Gui Jing. Tidak mengherankan ketika San Ling Yun menyebut nama ini, Zhu Wen merasa sangat familiar. Mengenai identitas San Ling Yun, Zhu Wen terkejut. Ternyata San Ling Yun adalah anak haram dari Ketua Klan Husli, Lu Renjue. Guru San Ling Yun, Lu Sian, dulunya adalah pembicara spiritual terkuat Husli. Statusnya sangat tinggi, dan dia dihormati oleh puluhan ribu orang. Awalnya, kelahiran San Ling Yun merupakan skandal keluarga Ketua Klan Husli. Untuk menghapus skandal ini, Ketua Klan Husli, Lu Renjue, menyerahkan San Ling Yun kepada Guru San Ling Yun, Lu Sian, untuk dibersihkan. Awalnya, San Ling Yun adalah putri Lu Renjue, jadi wajar saja jika marganya adalah Lu. Namun, San Ling Yun tidak. Bahkan ayahnya telah meninggalkannya, jadi dia tidak mengenali marga Lu Renjue. Jadi, dia mengikuti marga ibunya dan diberi nama San Ling Yun. Ini untuk menyangkal fakta bahwa dia adalah putri Lu Renjue. Saat itu, Lu Sian tidak membunuh San Ling Yun. Sebaliknya, dia diam-diam membesarkannya dan mengangkatnya sebagai muridnya. Lu Sian memiliki dua orang murid. Salah satunya adalah San Ling Yun, dan yang lainnya adalah Lu Huanyu. Lu Huanyu pernah menjadi jenius nomor satu Husli, dan dia sangat berbakat dalam teknik pembicara spiritual. Setelah mengetahui latar belakang San Ling Yun, dia sangat bersimpati terhadap San Ling Yun. Jadi, bersama dengan Lu Sian, dia menyembunyikannya untuk San Ling Yun. San Ling Yun tumbuh besar dari hari ke hari. Tidak diketahui apakah itu karena bentuk tubuhnya yang istimewa, tetapi ketika ia mencapai usia delapan tahun, tubuhnya berhenti tumbuh. Ia selalu tampak seperti gadis kecil. Meskipun Lu Sian dan Lu Huanyu berusaha keras menyembunyikan latar belakang San Ling Yun, pada akhirnya hal itu tetap terbongkar. Seluruh Husli merasa khawatir. Untuk melindungi San Ling Yun, Lu Sian dan Lu Huanyu mengkhianati Husli dan membawa San Ling Yun bersembunyi dari kejaran Husli. Namun, Husli terlalu kuat. Lu Sian dan Lu Huanyu kelelahan mengejarnya. Pada akhirnya, untuk melindungi San Ling Yun, Lu Sian dan Lu Huanyu menjadi umpan dan memikat para pengejar Husli. San Ling Yun memang berhasil lolos dari para pengejar Husli, tetapi keberadaan Lu Sian dan Lu Huanyu tidak diketahui. Tidak seorang pun tahu apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Gui Jing adalah sahabat Lu Huanyu. Dia memiliki hubungan dekat dengan Lu Huanyu. Saat itu, setelah Lu Huanyu menyerahkan San Ling Yun kepada Gui Jing, dia pergi tanpa ragu-ragu dan tidak pernah kembali. Berbicara tentang masa lalu, Gui Jing dipenuhi dengan emosi. Matanya menunjukkan ekspresi kenangan. Kemudian, untuk menemukan Lu Sian dan Lu Huanyu, San Ling Yun menggunakan teknik pembicara spiritual berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Karena dia menggunakan teknik pembicara spiritual terlalu sering, dia tidak memiliki banyak umur tersisa. Dia berjanji padaku bahwa dia tidak akan menggunakan teknik ini lagi. Namun, aku tidak menyangka bahwa dia akan menggunakannya lagi padamu, murid barunya. Dia benar-benar. Berbicara tentang ini, Gui Jing menghela napas panjang. Wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Di sisi lain, Zhu Wan terdiam cukup lama. Ia tidak menyangka San Ling Yun memiliki masa lalu yang tragis. Dia juga tidak tahu bahwa San Ling Yun telah menggunakan teknik pembicara spiritual berkali-kali dan umur hidupnya telah sangat berkurang. 3.967 Gui Jing menatap Zhu Wan tanpa bersuara. Matanya dipenuhi kesedihan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu tahu tentang ini. Aku rasa Ling Yun juga tidak ingin kau tahu. Zhu Wan berkata dengan penuh tekad, berapa lama umur tuanku. Melihat tekad di mata Zhu Wan, Gui Jing tergerak. Ia berpikir sejenak dan berkata, sebelum ia menggunakan mantra spiritual ucapan agung padamu, ia seharusnya masih punya waktu beberapa ribu tahun lagi. Zhu Wan gemetar. Menurut Gui Jing, menggunakan mantra spiritual ucapan agung akan menghabiskan 90% dari umur seseorang. Ini berarti San Ling Yun hanya memiliki beberapa ratus tahun tersisa. Beberapa ratus tahun hanyalah sekejap jari bagi para petani dengan umur panjang. Umur San Ling Yun yang tersisa sangat sedikit. Zhu Wan merasa malu dan sedih. Senior, apakah ada cara untuk menyelamatkan umur guruku? Zhu Wan tiba-tiba bertanya. Gui Jing tampak rumit. Ia berpikir sejenak dan berkata, saya ingat Huxley memiliki obat ajaib yang dapat memperpanjang umur seorang kultifator setidaknya 100 ribu tahun. Jika Ling Yun dapat memperoleh tambahan umur 100 ribu tahun, maka dengan bakatnya, tingkat kultifasinya akan meningkat secara bertahap dalam 100 ribu tahun. Umurnya juga akan meningkat secara perlahan saat ia menembus tingkat kultifasinya. Gui Jing menatap Zhu Wan dan menggelengkan kepalanya. Kau tidak perlu memikirkan obat ajaib ini. Kau tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, ini adalah salah satu obat ajaib milik Huxley yang paling berharga. Banyak orang di klan bahkan tidak punya kesempatan untuk menggunakannya, apalagi orang luar sepertimu. Mendengar ini, Zhu Wan sangat gembira. Dia tidak menyangka Huxley memiliki obat ajaib yang sangat hebat. Sepertinya dia harus pergi ke Huxley di masa depan dan mencari kesempatan untuk mendapatkan obat ajaib ini. Tentu saja, dengan fondasinya, dia tidak bisa merebutnya. Namun, dia bisa menggunakan barang lain untuk menukarnya atau menggunakan metode lain. Bagaimanapun, San Lingyun masih memiliki beberapa ratus tahun. Dalam beberapa ratus tahun ini, kultifasi Zhu Wan mungkin akan meningkat lebih jauh. Saat itu, bahkan Huxley mungkin bukan tandingannya. Melihat ekspresi wajah Zhu Wan, Duijing juga bisa menebak apa yang dipikirkan Zhu Wan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam berpikir bahwa Zhu Wan terlalu naif. Mungkinkah dia benar-benar memiliki rencana untuk obat ilahi panjang umur tanpa batas? Untuk periode waktu berikutnya, Zhu Wan tinggal di lembah. Karena San Lingyun koma, Zhu Wan harus tinggal untuk merawatnya. Pada hari ketiga, pemuda berambut putih itu meninggalkan lembah karena apa yang terjadi di Sengshon. Setelah berinteraksi dengan Guijing selama berhari-hari, Zhu Wan akhirnya mengetahui identitasnya. Guijing sebenarnya adalah pemimpin Sekte Hongwu Sengshon. Dia memiliki posisi tinggi dan dianggap sebagai salah satu ahli top bahkan di wilayah utama Li Yuan. Namun, Zhu Wan tidak terlalu terkejut. Fakta bahwa Guijing dapat muncul di sisinya tanpa diketahui siapapun telah membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Pei Sanglong. Pei Sanglong adalah salah satu dari sepuluh tetua Hongwu Sengshon. Jabatannya sangat tinggi dan hanya di bawah pemimpin Sekte. Jika ada yang lebih kuat dari Pei Sanglong dan termasuk dalam Hongwu Sengshon, itu pasti pemimpin Sekte Hongwu Sengshon. Sambil merawat San Lingyun, Zhu Wan telah mempelajari informasi yang dikirim San Lingyun kepadanya. Informasi yang diberikan San Lingyun kepadanya adalah sebuah peta. Dia hanya tahu bahwa peta itu adalah sebuah gunung yang disebut Gunung Tujuh Emosi dan Enam Keinginan. Adapun di wilayah seratus domain mana gunung ini berada, Zhu Wan tidak tahu. Namun, dia tahu bahwa karena dia tahu lokasi pastinya, tidak akan sulit untuk mengetahui lokasi pasti Gunung Tujuh Emosi dan Enam Keinginan. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada mencari jarum ditumpukan jerami oleh Zhu Wan. Setelah sebulan, San Lingyun akhirnya terbangun. San Lingyun membuka matanya dan segera melihat Zhu Wan, yang sedang duduk di samping tempat tidur dan berkultivasi. Matanya dipenuhi dengan kelembutan dan senyum muncul di sudut mulutnya. Zhu Wan sepertinya merasakan sesuatu dan perlahan membuka matanya. Ketika dia menyadari bahwa San Lingyun telah bangun, dia sangat bahagia. Murid, sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri? San Lingyun perlahan menopang dirinya dan menatap Zhu Wan seraya bertanya. Zhu Wan membantu San Lingyun berdiri dan menyadarkan tubuh mungilnya di sisi tempat tidur. Dia berkata, Sebulan, aku sudah lama tak sadarkan diri. Aku masih meremehkan kekuatan seni roh kata-kata besar. Untungnya, aku baik-baik saja sekarang. San Lingyun meregangkan tubuhnya dan menatap Zhu Wan dengan nakal. Dia berkata, Murid, apakah kamu sangat bahagia sekarang? Aku telah membantumu menemukan lokasi kekasih kecilmu. Zhu Wan tersenyum pahit. Dia menatap San Lingyun dalam-dalam dan merasa getir di hatinya. Bahkan sampai sekarang, San Lingyun belum memberitahunya harga mahal yang harus dibayar untuk seni roh kata-kata besar. Zhu Wan tahu bahwa San Lingyun tidak ingin dia khawatir dan sengaja tidak menyebutkan masalah ini. Terima kasih, Guru. Kalau bukan karena Anda, saya tidak tahu bagaimana menemukan Wu Sang. Namun, saya baru tahu lokasi persisnya sekarang. Mengenai di wilayah mana, saya masih belum tahu. Kata Zhu Wan. San Lingyun berkata, Aku ingat bahwa di aula catatan Hongu Sengzon, ada peta lengkap seratus wilayah luar. Namun, peta ini sangat berharga dan berada di kedalaman aula catatan. Murid biasa tidak memiliki hak untuk menyentuhnya. Zhu Wan menatap San Lingyun dan tidak kecewa. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Karena guru sengaja menyebutkan balai catatan ini, saya pikir guru seharusnya punya cara agar saya bisa melihat peta ini. San Lingyun memutar matanya ke arah Zhu Wan dan berkata, Aku ingin memberimu ketegangan, tetapi kamu malah mengungkapnya secara langsung. Sebagai seorang guru, aku sama sekali tidak punya harga diri. Zhu Wan sedikit geli dan pura-pura tidak tahu. Ah iya, aku hanya seorang murid sekte luar. Aku tidak punya hak untuk memasuki bagian terdalam aula catatan. Apa yang harus kulakukan? Guru, tolonglah aku. San Lingyun memutar matanya ke arah Zhu Wan lagi dan mendengus. Munafik. Meskipun San Lingyun berkata demikian, dia masih memperlihatkan senyum bangga dan berkata, Guru sangat pandai. Tentu saja tidak masalah bagi saya untuk membantu Anda memasuki bagian terdalam aula catatan. Sambil berbicara, San Lingyun mengeluarkan sebuah token dan memberikannya kepada Zhu Wan. Zhu Wan mengambil token itu dan menyadari bahwa token itu dipenuhi cahaya. Permukaannya berwarna emas pucat, dan kata, San terukir di bagian depan token. Token ini adalah token identitasku. Dengan token ini, kamu dapat masuk dan keluar dari semua area terlarang di Hongo Sengzon sesuai keinginanmu. Tidak ada yang berani menghentikanmu. Kata San Lingyun dengan bangga. Zhu Wan memandang token di tangannya dan merasa sangat gembira. Menurut apa yang dikatakan San Lingyun, jika dia memegang token ini dan memasuki ruang bawah tanah tempat Hong Senwu di penjara, bukankah dia akan bisa masuk tanpa halangan apapun? Tidak diragukan lagi bahwa tanda ini sangat penting baginya. 3.968 Zhu Wan tinggal di lembah selama beberapa hari lagi sampai dia yakin bahwa San Lingyun baik-baik saja. Baru setelah itu dia meninggalkan lembah. Ketika dia kembali ke Hongo Sengzon, Ziling dan Li Xinbing mendatanginya dengan penuh semangat. Hem, Penatua Pei telah mencariku. Dia ingin mengangkatku menjadi murid batiniah. Zhu Wan menatap kedua gadis itu dengan heran. Ziling dan Li Xinbing menyampaikan kabar kepadanya bahwa Pei Sanglong sedang mencarinya lagi dan ingin mempromosikannya menjadi murid inti. Ia ingin agar ia berpartisipasi dalam kompetisi bela diri Sengzon keempat yang akan datang. Saudara Dao Wen, Anda mungkin belum tahu. Kamu sekarang menjadi selebriti besar di sekte ini. Semua orang tahu siapa kamu, kata Ziling dengan penuh semangat. Zhu Wan tampak terkejut dan berkata, Mengapa kamu berkata begitu? Lebih dari sebulan yang lalu, kamu membunuh murid inti nomor satu sekte Suci King Luan, Mo Hong Suan, dalam satu gerakan. Masalah ini diketahui secara luas di sekte ini. Mo Hong Suan mengalahkan semua murid inti Hongo Sengzon di sekte kami. Dia tak terkalahkan dan membuat semua murid di sekte tidak senang. King Luan Sengzon juga sangat sombong dan menganggap Hongo Sengzon tak terkalahkan. Tapi kamu membunuh Mo Hong Suan dalam satu gerakan. Dapat dikatakan bahwa kamu telah membantu banyak murid melampiaskan amarah mereka. Sekarang kamu terkenal di sekte ini, kata Li Sinbing sambil tersenyum. Zhu Wan tiba-tiba mengerti. Jadi itu karena masalah ini. Tidak heran Pei Sang Long mencarinya dan ingin dia berpartisipasi dalam kompetisi bela diri Sengzon keempat. Dia ingin dia memenangkan kejayaan untuk Hongo Sengzon di kompetisi bela diri Sengzon keempat. Sayangnya, Zhu Wan tidak tertarik pada kompetisi bela diri Sengzon keempat dan menjadi murid dalam. Alasan mengapa ia ingin bergabung dengan Hongo Sengzon bukanlah untuk menjadi anggota tingkat tinggi Hongo Sengzon, tetapi untuk menyelamatkan Hong Sen Wu. Begitu dia menyelamatkan Hong Sen Wu, dia akan segera meninggalkan sekte suci Hong Marsial. Dia tidak akan memiliki perasaan yang tersisa. Adik-adik, apakah Pei Sang Long meminta kalian berdua untuk datang dan membujukku? Tanya Zhu Wan. Li Xinbing dan Zi Ling saling memandang. Mereka tidak melihat kegembiraan di mata Zhu Wan. Mungkinkah Zhu Wan sama sekali tidak senang karena dipromosikan menjadi murid inti? Kami hanya pengikut sekte luar, bagaimana mungkin kami bisa berhubungan dengan tetua Pei? Penatua Pei adalah orang yang menyebarkan berita itu. Kami telah mendengar beritanya dan akan memberitahukannya kepada Anda. Saya pikir Penatua Pei akan segera mengetahui tentang kepulanganmu. Kata Zi Ling. Zhu Wan menggelengkan kepalanya, Aku sama sekali tidak tertarik pada murid-murid dalam dan kompetisi bela diri empat sengson. Aku khawatir aku harus mengecewakan tetua Pei. Setelah mengatakan itu, Zhu Wan menyapa kedua gadis itu dan langsung pergi ke Balai Catatan Kuno. Karena dia telah memperoleh token identitas San Ling Yun, Balai Catatan Kuno tidak lagi memiliki batasan apapun padanya. Dia tidak sabar untuk pergi ke Balai Catatan Kuno untuk memeriksa peta seratus wilayah. Ketika dia tiba di pintu masuk Aula Catatan Kuno, Dua orang kultifator muda tiba-tiba menghalangi jalannya. Ada apa? Zhu Wan melihat pakaian mereka dan menyadari bahwa mereka berdua adalah pengikut sekte dalam. Adik muda, apakah namamu Dao Wen? Seorang pemuda jangkung dan kurus menatap Zhu Wan dengan mata berbinar. Zhu Wan tersenyum dan berkata, Apakah Penatua Pei yang mengirim kalian ke sini? Ya, sepertinya Anda adalah saudara muda Dao Wen. Lebih dari sebulan yang lalu, prestasi luar biasa saudara muda Dao Wen di pintu masuk sekte telah menyebar ke seluruh sekte luar dan dalam. Pria muda jangkung dan kurus itu berkata dengan kagum. Pemuda lainnya, yang lebih pendek, berkata, Penatua Pei menyukai bakat. Dia berpikir bahwa dengan bakat dan kekuatan Junior Broter, akan sia-sia jika bakatmu tetap berada di sekte luar. Oleh karena itu, dia secara khusus mengirim kami ke sini untuk membiarkan saudara muda bergabung dengan sekte dalam. Dia telah menyiapkan tanda pengenal dan pakaian sekte dalam untukmu. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara senior, apakah kalian sudah selesai berbicara? Kalau begitu, tolong biarkan aku lewat. Aku masih harus masuk ke Aula Catatan Kuno untuk membaca beberapa informasi. Wajah kedua pemuda itu menegang. Mereka tidak menyangka Zuo Wen begitu tenang. Bukankah menjadi murid sekte dalam dan dihargai oleh Penatua Pei merupakan hal yang baik? Saudara muda Dao Wen, Anda mungkin tidak tahu identitas Penatua Pei. Dia adalah salah satu dari sepuluh tetua di Aula Hongu Seng Son. Jabatannya hanya di bawah pemimpin sekte. Dia benar-benar orang penting di sekte kami. Pria muda yang tinggi dan kurus itu menekankan. Zuo Wen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan kedua pemuda itu dan langsung melangkah masuk ke Aula Catatan Kuno. Karena dia memiliki token identitas San Ling Yun, dia memasuki Aula Catatan Kuno dengan sangat lancar. Terlebih lagi, para murid yang menjaga pintu menatapnya dengan sangat terkejut. Bagaimanapun, token identitas San Ling Yun sangatlah berharga. Jika dia tidak dekat dengan San Ling Yun, dia tidak akan memiliki token identitas seperti itu. Kedua pemuda itu tercengang ketika melihat punggung Zuo Wen saat memasuki Aula Utama. Mereka benar-benar tidak menyangka akan ada pria keras kepala seperti itu di dunia ini. Mereka telah menekankan kekuatan dan kehebatan Pei Sang Long, tetapi pria ini sama sekali tidak tergerak. Ayo kita kembali dan melapor kepada tetua. Kata pemuda yang lebih pendek. Pemuda jangkung dan kurus itu menghela nafas. Dia tahu bahwa mereka berdua gagal menghubungi Zuo Wen kali ini. Aula catatan kuno sangat besar dan bisa dikatakan luas. Ada rak-rak buku besar yang tingginya puluhan kaki. Setiap rak buku dipenuhi dengan catatan kuno, termasuk kekuatan ilahi, keterampilan rahasia, buku alkimia, buku arai, dan berbagai catatan kuno lainnya. Terlebih lagi, semakin dalam seseorang masuk ke dalam Aula Catatan Kuno, semakin tinggi pula tingkat berbagai catatan kuno. Dapat dikatakan bahwa koleksi catatan kuno tersebut sangat banyak dan tak terhitung. Mata Zuo Wen berbinar-binar. Keterampilan alkimia dan dao arainya belum berkembang dalam waktu yang lama. Keduanya pada dasarnya masih berada di level 4 pemecah surga. Di Aula Catatan Kuno, Zuo Wen melihat banyak buku alkimia dan buku arai yang berada di atas Heaven Breaking level 4. Dia bahkan melihat buku arai dan buku alkimia Heaven Breaking level 8. Buku alkimia dan buku arai tingkat ini sangat berharga di dunia luar. Banyak kultifator akan memperebutkannya. Namun, buku-buku itu ada di Hongu Sengson. Dapat dilihat seberapa dalam fondasi Hongu Sengson. Setelah diam-diam menghafal buku-buku alkimia dan buku-buku arai yang ia sukai, Zuo Wen memasuki bagian terdalam dari Aula Catatan Kuno. Dia berencana untuk melihat catatan kuno yang memuat peta seratus wilayah di luar dunia. Pada akhirnya, Zuo Wen menemukan catatan kuno peta tersebut di bagian atas rak buku terbesar di bagian terdalam Aula Catatan Kuno. Catatan kuno ini sangat tebal. Seluruh buku memenuhi satu baris rak buku. Zuo Wen dengan lembut mengambil catatan kuno itu dan perlahan membuka halaman pertama. Tiba-tiba, halaman pertama itu dipenuhi dengan cahaya ilahi yang kaya. Dalam cahaya ilahi ini, terdapat banyak informasi yang rumit. Informasi ini terus-menerus diuraikan dan dijalin, akhirnya membentuk sebuah peta. Harus dikatakan bahwa wilayah seratus alam luar memang luas dan tak terbatas. Kecepatan membaca Zuo Wen dapat dianggap sangat cepat, tetapi dia hanya membolak-balik seperlimanya setelah tiga hari penuh. Masih ada empat perlima peta yang belum dilihatnya. Namun, Zuo Wen sangat sabar. Dia memeriksa isi peta dengan saksama. Sementara Zuo Wen serius membaca peta di Aula Catatan Kuno, Pei Sanglong tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Melihat kompetisi bela diri Sengzon keempat akan segera dimulai, Pei Sanglong akhirnya datang menemui Zuo Wen secara langsung. Setelah Pei Sanglong memasuki Aula Catatan, dia menimbulkan kehebohan. Banyak murid yang sedang melihat-lihat catatan di Aula Catatan memandang Pei Sanglong dengan penuh hormat. Mereka bingung dalam hati mengapa seorang tetua dari 10 Aula seperti Pei Sanglong perlu memasuki Aula Catatan untuk melihat-lihat catatan secara langsung. Akan tetapi, ketika semua orang di Aula melihat Pei Sanglong berjalan langsung ke Zuo Wen di kedalaman Aula, terjadilah keributan. Meskipun mereka tidak mengenal Zuo Wen, dia telah menarik perhatian sebagian besar kultifator dalam 3 hari terakhir. Ini karena ketika orang ini memasuki Aula Catatan Kuno, dia tidak melihat kemampuan ilahi atau teknik rahasia. Sebaliknya, dia fokus membaca peta seratus alam luar. Perilaku ini sangat aneh di mata sebagian besar murid. Inilah mengapa Zuo Wen diperhatikan oleh mereka. Sekarang, ketika mereka melihat Pei Sanglong mengambil inisiatif untuk berjalan ke arah Zuo Wen, mereka semua menebak apakah Zuo Wen telah menyinggung Pei Sanglong atau tidak. Bahkan ada beberapa yang bersorak dalam hati, diam-diam berpikir bahwa Zuo Wen akan bernasib sial. Namun, ketika semua orang melihat Pei Sanglong berjalan ke sisi Zuo Wen, dia tidak menunjukkan ekspresi tegas seperti yang mereka duga. Sebaliknya, dia diam-diam berdiri di samping Zuo Wen dan tidak mengganggunya. Seolah-olah dia sedang menunggu Zuo Wen selesai membaca peta. Semua orang tercengang. Semua orang dapat melihat bahwa Pei Sanglong tampaknya tidak mencari masalah dengan Zuo Wen. Sebaliknya, dia menunggu Zuo Wen selesai menonton. Hal ini membuat banyak murid bertanya-tanya identitas macam apa yang dimiliki Zuo Wen sehingga Pei Sanglong, seorang tetua dari sepuluh Aula, bersedia menunggunya dan tidak berani mengganggunya. Zuo Wen tampaknya merasakan sesuatu. Dia perlahan menoleh dan menatap Pei Sanglong yang berdiri di sampingnya. Pei Sanglong menatap Zuo Wen dan memperlihatkan senyum tipis saat dia berkata, Namamu Dao Wen, kan? Apakah kamu keberatan kalau aku duduk di sampingmu? Meskipun Pei Sanglong menanyakan pendapat Zuo Wen, dia tidak menunggu jawaban Zuo Wen dan duduk. Bolehkah saya tahu mengapa Penatua Pei mencari saya? Zuo Wen menatap lelaki tua di depannya dalam diam. Tentu saja, dia tahu mengapa lelaki tua itu mencarinya. Penatua Pei tidak keberatan dengan pertanyaan Zuo Wen yang sudah jelas. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, Dao Wen, kekuatanmu sangat kuat, dan bakatmu juga sangat bagus. Aku ingin menjadikanmu sebagai murid terakhirku. Selesai berbicara, Penatua Pei menatap Zuo Wen sambil tersenyum. Dia adalah seorang Penatua dari sepuluh aula. Statusnya terhormat, dan statusnya tinggi. Tuhan tahu berapa banyak orang yang ingin mematahkan kepala mereka untuk menjadi murid terakhirnya tetapi gagal. Dalam pandangan Pei Sang Long, ia secara pribadi mengundang Zuo Wen untuk menjadi murid terakhirnya. Yang terakhir pasti akan sangat senang dengan bantuan itu dan menerimanya. Tetapi yang membuatnya terkejut adalah Zuo Wen hanya meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Penatua Pei, saya menghargai niat baik Anda. Saya merasa posisi saya saat ini sangat baik. Saya tidak ingin menyiksa diri sendiri. Alis Pei Sang Long sedikit berkerut. Ia juga tidak menyangka bahwa Zuo Wen benar-benar akan menolak undangannya. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh surga. Banyak murid yang memohon tetapi tidak dapat memperolehnya. Dao Wen, apakah kamu yakin tidak ingin mempertimbangkannya lebih lanjut? Pei Sang Long bertanya dengan agak enggan. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab lagi. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan melihat peta seratus wilayah luar di tangannya. Mata Pei Sang Long menunjukkan sedikit kekesalan. Zuo Wen ini juga agak terlalu kasar, kan? Apakah ini mengabaikannya? Namun, tempat ini adalah ruang arsip. Dia tentu saja tidak berani bertindak gegabuh tanpa pertimbangan matang. Pei Sang Long menahan amarahnya dan berkata dengan suara serius, Dao Wen, kompetisi bela diri Seng Zon keempat juga akan segera dimulai. Jika saatnya tiba, kamu akan menggantikan murid-murid pelataran luar dan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri Seng Zon keempat kali ini. Nada bicara Pei Sang Long kali ini tidak bisa dikatakan baik. Bahkan agak tidak ramah, nada memerintah sepenuhnya. Tidak tertarik. Zuo Wen bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia membuka mulut dan berkata dengan acuh tak acuh. Pei Sang Long benar-benar marah besar. Bajingan ini terus-menerus menolak niat baiknya. Apakah dia benar-benar mengira emosinya begitu baik? Huff! Dao Wen, kamu sungguh hebat. Jaga dirimu baik-baik. Pei Sang Long mendengus dingin, bangkit, dan meninggalkan ruang rekaman. Banyak murid yang menyaksikan di aula tersebut memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Meskipun mereka tidak dapat mendengar dengan jelas percakapan antara Zuo Wen dan Pei Sang Long, dari percakapan antara Pei Sang Long dan Zuo Wen, Zuo Wen bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan pada akhirnya, Pei Sang Long bahkan meninggalkan aula rekaman dengan ekspresi jelek. Mereka benar-benar dapat menebak percakapan spesifik antara keduanya. Tidak diragukan lagi, Zuo Wen, orang yang mengenakan pakaian murid istana luar ini, sebenarnya sombong sekali. Seorang eksistensi setingkat Pei Sang Long datang sendiri untuk mencarinya, tetapi orang ini malah mengabaikannya. Orang ini ingin naik ke surga. Banyak orang diam-diam menggelengkan kepala dalam hati. Mereka merasa bahwa Zuo Wen sama sekali tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia sebenarnya menyinggung Pei Sang Long. Bukankah ini seperti mencari kematian? Zuo Wen tentu saja tidak akan peduli dengan pikiran orang-orang yang lewat. Dia masih diam-diam melihat peta di tangannya. Berkat pencarian Zuo Wen yang tak kenal lelah, akhirnya, pada hari ke-10, ia menemukan peta Gunung Tujuh Emosi dan Enam Keinginan. Yang mengejutkan Zuo Wen adalah bahwa Gunung Tujuh Emosi dan Enam Keinginan sebenarnya berada di Alam Nuwa. Selain itu, itu adalah area terlarang yang sangat misterius di Alam Nuwa. Itu sebenarnya di Alam Nuwa. Mata Zuo Wen berkedip, dia tidak asing dengan Alam Nuwa karena Klan Nuwa adalah penguasa Alam Nuwa. Ketika Moyan Wuxiang berada di Alam Bawah, menjadi orang yang tidak memiliki keinginan sebenarnya secara tidak langsung berhubungan dengan Klan Nuwa. Kemudian, para ahli Klan Nuwa bahkan ingin membawa Moyan Wuxiang pergi. Zuo Wen tidak menyangka bahwa Gunung Tujuh Emosi dan Enam Keinginan sebenarnya berada di Alam Nuwa. Zuo Wen sedikit khawatir jika keberadaan Moyan Wuxiang terbongkar, dia takut dia akan ditemukan oleh Klan Nuwa dan dibawa pergi. Namun, Zuo Wen juga berpikir bahwa penguasa Suci Tujuh Emosi dan Enam Keinginan yang diperoleh Moyan Wuxiang sangat luar biasa. Tempat warisan seharusnya tidak sesederhana itu. Peluang Moyan Wuxiang dibawa pergi oleh Klan Nuwa tidak terlalu tinggi. Setelah masalah di sini beres, aku akan pergi ke Alam Nuwa. Mata Zuo Wen berkedip. Di Alam Huxiang, dia masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Selain itu, kekuatannya tidak cukup. Oleh karena itu, Zuo Wen berencana untuk menyelesaikan masalah di sini sepenuhnya sebelum pergi ke Alam Nuwa. 3970 Pada periode waktu berikutnya, Zuo Wen asyik membaca berbagai buku di aula buku. Terutama buku-buku tentang alkimia dan formasi yang sangat ia hargai, ia hampir membaca semuanya. Persepsinya lebih kuat dari sebelumnya, jadi tidak peduli seberapa rumit buku-buku di aula catatan, dia dapat memahaminya dalam waktu singkat. Selain itu, dia juga melihat semua jenis kemampuan ilahi dan memadukannya ke dalam tiga kemampuan ilahi Grand Miss yang dia ciptakan, menyebabkan kekuatan ketiga kemampuan ilahinya meroket. Sementara Zuo Wen asyik berada di aula catatan, kompetisi bela diri Sengzon keempat akan segera dimulai. Hongwu Sengzon ramai dengan kegaduhan dan kegembiraan. Konon di antara 10 tetua aula Sengzon, totalnya ada 8 tetua. Mereka membawa serta semua murid inti, serta para elit murid dalam dan luar. Dapat dikatakan bahwa susunan tim Hongwu Sengzon hal sangat mewah. Pei Sanglong adalah salah satu pemimpin tim. Dia berdiri di depan tim dan berbicara dengan tetua Gu Yunfei tanpa berpikir. Gu Yunfei melihat Pei Sanglong linglung dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Pei, ada apa denganmu? Mengapa kamu begitu linglung? Apakah ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu? Pei Sanglong tersadar kembali dan tersenyum pahit, aku hanya memikirkan seorang pria kecil. Oh, siapa ini? Ketertarikan Gu Yunfei langsung muncul. Seorang pria kecil yang sangat diperhatikan Pei Sanglong telah menarik perhatiannya. Pei Sanglong memikirkannya dan memberitahu Gu Yunfei tentang Zuo Wen. Jadi itu Dao Wen, orang kecil ini akhir-akhir ini sangat populer di sekte. Dia memang luar biasa sebagai murid luar yang mampu membunuh Mohong Suan. Gu Yunfei mencibir dan melanjutkan, Hanya saja si kecil ini terlalu sombong. Saudara Pei, Anda sendiri yang mengundangnya dan dia berani menolak Anda. Dari mana datangnya kesombongan dan kepercayaan dirinya? Pei Sanglong tersenyum pahit. Karena Zuo Wen telah menolaknya, dia tidak bisa memaksanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri Seng Zon keempat. Terlebih lagi, si kecil ini telah menolak tawarannya untuk menjadi murid terakhirnya. Ini merupakan pukulan telak bagi Pei Sanglong. Kak Pei, katakan padaku, di mana si kecil ini sekarang? Aku akan pergi mencarinya. Aku ingin melihat apakah dia tidak akan memberiku muka. Gu Yunfei mendengus dingin. Pei Sanglong sedikit mengernyit. Ia ingin menolak Gu Yunfei, tetapi Gu Yunfei bersikeras untuk pergi. Ia tidak punya pilihan selain setuju untuk membawanya ke balai arsip untuk mencari Zuo Wen. Lagipula, masih ada beberapa jam kompetisi seni bela diri Seng Zon. Mereka berdua dengan mudah menemukan seseorang di kedalaman ola catatan yang tanpa lelah membolak balik buku formasi esoteris. Gu Yunfei berjalan langsung ke arah Zuo Wen. Langkah kakinya sangat keras. Dia tiba di samping Zuo Wen dan menatapnya. Melihat Zuo Wen sedang membolak balik buku formasi, dia mencibir dan berkata, kamu adalah murid pelataran luar. Mengapa kamu membaca buku formasi yang berantakan alih-alih berkultifasi? Zuo Wen bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata, apa hubungannya apa yang aku baca denganmu? Gu Yunfei terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia ditentang oleh murid seperti ini. Ekspresinya langsung menjadi jelek. Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Gu Yunfei berkata dengan nada tidak bersahabat. Enyah! Jangan ganggu aku membaca. Zuo Wen masih tidak menoleh dan berteriak dingin. Gu Yunfei sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Bajingan ini benar-benar berani menyuruhnya pergi. Dia adalah seorang tetua dari sepuluh ola dan memiliki status bangsawan. Bahkan para tetua lainnya dari sepuluh ola harus bersikap sopan kepadanya. Siapa yang pernah menyuruhnya pergi? Niat membunuh yang mengerikan mengalir keluar dari tubuh Gu Yunfei, seperti aura yang luas dan mengerikan yang mengalir keluar dan menekan Zuo Wen. Zuo Wen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Gu Yunfei dengan dingin. Dia berkata, sudah ku bilang pergilah. Apa kau tidak mendengarkanku? Jangan bilang kau ingin bertarung di Hall of Records. Kemarahan di mata Gu Yunfei bagaikan gunung berapi yang meletus. Dia hampir tidak bisa menahan amarahnya. Dia berkata dengan dingin, Bajingan, apa kau tidak tahu siapa aku? Penatua Gu Yunfei dari ola angsa ilahi. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Zuo Wen mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Gu Yunfei? Dia adalah orang yang datang ke wilayah negara bagian Wukang untuk menangkap Hong Sen Wu. Karena kamu tahu aku adalah tetua ola ke-10, beraninya kamu berbicara dengan nada seperti itu. Gu Yunfei mengerutkan kening dan berkata dengan aneh. Jadi kenapa kalau kamu seorang tetua ola ke-10? Kau bisa begitu saja menggunakan auramu untuk menekan murid pelataran luar yang tak bernama sepertiku. Jika demikian, maka kau benar-benar seorang tetua yang menjanjikan. Kau telah membuat para tetua lainnya di ola ke-10 bangga. Kata Zuo Wen dingin. Gu Yunfei sangat marah. Zuo Wen ini benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara sama sekali. Omong kosong macam apa yang dia bicarakan. Untungnya, Pei Sanglong melihat bahwa suasana di antara keduanya tidak baik. Dia segera berkata, Dao Wen, kami di sini dengan tulus mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Sengzon ke-4. Jika Anda dapat berpartisipasi, Anda pasti akan memukau dunia dengan satu prestasi gemilang dan nama Anda akan mengguncang ke-4 sekte. Ini adalah kesempatan yang bagus. Zuo Wen menatap Pei Sanglong. Ekspresinya sedikit tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Pei, saya menghargai kebaikan Anda. Saya tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi bela diri Sengzon ke-4. Saya hanya ingin membaca buku-buku di sini dengan tenang. Silakan pergi. Mendengar ini, Pei Sanglong merasa tertekan. Dia telah mengundang Zuo Wen dua kali, tetapi orang ini keras kepala dan tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi bela diri Sengzon ke-4. Dia tahu bahwa bujukannya tidak ada gunanya. Dia menghela nafas dan menarik Gu Yunfei yang bingung dan jengkel keluar dari aula catatan. Zuo Wen diam-diam menatap punggung Gu Yunfei. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Jika dia punya kesempatan, dia pasti akan membuat Gu Yunfei membayar harganya. Setelah berjalan keluar dari aula, Gu Yunfei menenangkan diri dan berkata sambil mengerutkan kening, Kakak Pei, tidakkah menurutmu sikap orang ini kepadaku agak seperti balas dendam? Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Pei Sanglong mengangguk. Dia juga merasa bahwa sikap Zuo Wen terhadap Gu Yunfei agak terlalu buruk. Namun, sikapnya terhadapnya jelas jauh lebih baik. Dia tidak tahu mengapa seperti ini. Gu Yunfei bahkan lebih bingung. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir ada yang salah dengan Zuo Wen ini. Beberapa jam kemudian, Zuo Wen meletakkan buku formasi di tangannya. Dia meregangkan tubuhnya dengan malas, dan cahaya tajam muncul dari matanya. Setelah periode membaca ini, dia praktis telah membaca semua buku formasi dan buku alkimia di Hall of Records sekali. Dia juga telah membolak-balik sejumlah besar mystical powers. Alkimia dan formasi Dao Zuo Wen telah meningkat pesat. Dia yakin bahwa dia dapat meningkatkan formasi Dao dan alkimia Daonya ke tingkat transformasi 8 penghancur surga dalam waktu singkat. Namun, semua ini membutuhkan latihan. Misalnya, jika ia ingin meningkatkan Dao alkimianya, ia harus memurnikan pil ilahi dengan level yang sesuai. Untuk Dao formasi, ia harus menyiapkan formasi dengan level yang sesuai. Tim kompetisi bela diri Sengson keempat mungkin akan segera berangkat. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia berdiri dan meninggalkan Aula catatan. Kata-kata-kata-kata-kata-kata Kata-kata-kata Terima kasih.